Hai you guys, it's Miss Benach from Experience and welcome back to Identity 5 Di video kali ini aku bakal nunjukin kalian klip-klip dimana aku akan bermain sebagai Painter atau Edgar Walden Ini skill-nya menarik banget ya temen-temen, difficulty-nya dibuat dua, jadi gampang-gampang sulit, tapi menurut aku Edgar ini seneng banget aku mainin dia sih sebenernya, skill-skill-nya menarik banget Kalau biasanya kita stun hunter itu kan hunter-nya kayak kesakitan gitu kan, tapi beda dengan si Painter ini, dia kalau lagi nge-stun hunter caranya elegan banget yaitu dengan membuat si hunter ter-persona dengan hasil karyanya jadi skill si Painter ini adalah ngegambar si hunter kemudian akan display picture hunter-nya itu, nantinya hunter bakalan ter-persona dengan gambar dirinya yang dibuat sama Edgar selama 3 detik gitu jadi dia bakalan istilahnya ke-stun selama 3 detik, tapi secara elegan ya in an elegant way I guess pertama-tama sebelum dia bisa painting wajah hunter dia harus ngingat dulu wajah hunter-nya di dalam distance tertentu nanti dia bakalan ada bar-nya gitu setelah itu, pas dia ngegambar itu juga butuh waktu ya temen-temen walaupun nggak terlalu lama sih tapi pas kita ngegambar itu kita nggak bisa faulty, nggak bisa throw pallet jadi harus di klik dan unklik gitu selain itu ketika kalian sudah selesai gambar dan display gambarnya speed dari si Painter akan berkurang sebanyak 2% setiap kali dia menaruh gambarnya dan ini bisa di stack sebanyak 3 kali selain dari itu, ini external trait-nya intuition menurut aku enak banget sih karena kalau kalian selamatin Painter pas darahnya itu melebihi 50% dia nggak bakalan meninggal gitu langsung pas dikursiin kan biasa kalau kita selamatin temen harus kurang dari 50% ya darahnya biar dia bisa dikursiin 2 kali aman gitu kalau si Painter nggak lebih dari 50 nggak apa-apa, dia masih bisa tetap hidup gitu bisa dikursikan lagi untuk kedua kalinya yang terakhir trait-nya adalah self-fulfillment ketika efek Hunter-nya terpesona dengan painting-nya Painter ini udah kelar dia bakalan kasih tau lokasi Hunter dimana dirinya selama 5 detik jadi pas udah wear off gitu Hunter bakalan bisa lihat dimana Painter saat itu jadi ada pro, ada con-nya juga lah ya cuman aku suka banget sih aku suka banget sama tipe-tipe survivor seperti ini dia bisa stun secara elegan kenapa nggak gitu kan oke aku punya satu match ya temen-temen itu kalau nggak salah yang ini lah ya disini aku ada tiga cara aku memakai Painter jadi dia ada skill-skillnya kebetulan ini matchnya ini ada tiga Painter temen-temen jadi teammate kita ada priestess, ada Painter, ada Painter, dan ada Painter lagi oke aku yang paling bawah by the way aku yang ini lawan kita si Bonbon si Guard26 ya temen-temen jadi awal-awal aku decoding disini yang lain juga lagi decoding oke Painter yang pertama ini yang dikejar sama si Bonbon kita lihat aja ya dia dikejar itu gimana sementara kita masih santai gitu diseberang lagi decoding aduh lucu sih ini karena tiga Painter gitu tapi justru karena tiga Painter aku bisa tunjukin ke kalian klip video ini sih karena skill-skillnya kepakai semua yang menurut aku bagus ya nah kalian bisa lihat dia lagi start growing gitu dia nggak bisa throw palette ataupun faulting windows gitu sekarang paintingnya udah selesai kalian bisa lihat icon di atas disini dia bisa taruh paintingnya biar ngestun Hunter nah kalian bisa lihat di Hunternya langsung tertarikan ke paintingnya selama tiga detik setelah itu selesai dia udah tau lokasi si Painter dimana gitu karena bakal nampas selama lima detik ya temen-temen oke dia bisa throw palette sayang sekali dia bisa kena pukul karena dia pakai bling ya temen-temen giliran aku temen-temen yang dikejar sama si Bonbon karena cipher machinenya sisa sedikit lagi gitu by the way healingnya si Painter ini cukup cepat ya decoding speednya juga lumayan cepat makanya aku suka banget pakai dia gitu oke Painternya berhasil kabur aku balik decoding lagi sementara dia masih tetap dikejar tada dia kena pukul lagi temen-temen by the way thread aku itu yang tight turner ya lebih suka pakai tight turner sih aku kalau main sebagai Painter disini aku udah hafal wajah Hunter jadi aku mulai lukis dia kalian bisa lihat darah aku setengah ya tapi aku dengan pedenya maju gitu karena aku bisa lepak sini sedangkan si Hunter langsung terpesona dan aku langsung bisa selamatin temen aku 100% safe gitu oke aku bantu block ya karena dia udah dua kali kena kursi kan terus kami kabur ke arah portal yang Priestes buat ini oke asik oke dia udah mulai pingsan gitu dodonya pingsan sih sebenarnya karena dipukul lewat portal kan sementara kami lagi heal Priestes juga lagi otw mau ngeheal kami dan si guard ini si bonbon otw ke tempat kita otw ke tempat kami healing healing oke kita lihat si guard dimana oke dia ke detect ya lokasi aku masih sibuk ngeheal sebenarnya aku mulai lukis lagi temen-temen biar aku bisa stun sebenarnya movement speednya gak terlalu kena sih 2% 2% ya kan gak terlalu masalah buat aku sebenarnya speednya ini kenapa aku disini tembang loh temen-temen dan aku bakalan dikursin disini masih sisa 2 cypher machine ya temen-temen disini priestes yang bakalan selamatin aku kita lihat cara dia selamatin gimana oke portalnya bagus banget ya dari si priestes oke dia berhasil selamatin aku portal dari priestes ini bagus banget keren keren si aku taruh disitu biar dia bisa ke distract sebentar terus aku lari ke lokasi yang lebih aman gitu buat kiting falting speednya juga lumayan cepet ya si painter ya sisa 1 cypher machine temen-temen jadi aku bakalan kiting agak lama lagi berusaha namun aku gagal temen-temen tidak apa-apa karena aku masih bisa dikursin dan masih belum meninggal oke mereka masih fokus di coding temen-temen disitu 44% disini yang bakalan selamatin aku kalau gak salah painter ya aku lupa sih temen-temen kita nonton aja ya kalau gak salah aku si painter yang ngelamatin sama pria stes berdua oke nah ya pria stes yang selamatin dia juga lagi bingung gitu kena skillnya si painter ya kena stun 3 detik secara elegan stun secara elegan kapan lagi gitu kan oke aku masih kabur gitu temen soalnya dia ngejar aku kalau aku dikursin sekali lagi aku bakal meninggal makanya lebih aman kalau dikejar aku gitu dan dungeonnya ada disini si princess mau ngebantu aku block sih sebenernya oke cyber machine udah prime temen-temen disini bonbon masih berusaha buat kejar aku naik kesini terus priestessnya tumbang cyber machine pop priestessnya kabur pakai portal dan bonbonnya ngejar aku temen-temen disini aku masih sisa satu painting ya aku bakal pakai buat kiting disini ini area yang lumayan asik juga buat kiting aku perhatiin bolak-balik itu lampunya arah kemana aku letak paintingnya disini oke kemudian bonbonnya tertarik sama paintingnya lagi selama 3 detik akhirnya aku bisa kabur lewat sini bonbon masih bingung kirain aku masih dimana gitu kan dan menurut aku ini match yang beruntung sekali temen-temen karena ada portal aku bisa langsung menang nah disini ada painting lagi ya kita lihat ya bonbonnya gimana dia melihat portal gitu kan yep dia terpesona lagi sama lukisan wajahnya jadi bener-bener susah lawan painter kalau menurut aku kayak di troll gitu kasian sih sama bonbonnya but ya itu adalah skill dari si painter ya temen-temen lihat kalian lihat ada painting lagi ke distract lagi 3 detik ada painting lagi 1 2 3 oke GG guys disini udah GG well I hope you guys enjoy this video ya semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa coba sendirilah skill-skillnya painting Denny asik kok well anyhow I think that's all for this video I hope you guys enjoy it and if you do don't forget to like and subscribe see you guys on the next one bye bye